Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita harus ingat terlebih dahulu jika kita memiliki sebuah segitiga siku-siku, nah misalkan ini adalah sudut siku-sikunya, jika ini merupakan segitiga ABC dengan siku-sikunya di B, maka akan berlaku rumus Pitagoras, yaitu panjang sisi miringnya, disini sisi miring itu yang terletak di depan sudut siku-sikunya, yaitu sisi AC, nah panjang sisi AC ini jika dikuadratkan akan sama dengan panjang sisi AB kuadrat ditambah panjang sisi BC kuadrat. Nah pada soal ini diketahui terdapat KLMN adalah belah ketupat, dengan panjang KM 24 cm dan panjang LN 32 cm. Pertama-tama kita harus ingat terlebih dahulu bahwa belah ketupat itu memiliki 4 sisi yang sama panjang, Nah karena disini sisi-sisinya sama panjang, maka untuk panjang KO itu akan sama dengan panjang OM, disini panjang KO sama dengan panjang OM, kemudian panjang LO juga akan sama dengan panjang ON, sehingga panjang LO sama dengan panjang ON. Nah sekarang diketahui disini bahwa panjang KMnya itu adalah 24 cm, kita diminta untuk menentukan pada soal yang A adalah panjang KO, maka panjang KO ditambah dengan panjang OM itu sama dengan panjang KM, panjang KO ditambah karena panjang OM disini sama dengan panjang KO, maka untuk OM disini dapat kita ganti dengan KO, sama dengan panjang KM, nah 2 dikali dengan panjang KO sama dengan panjang KM, panjang KMnya adalah 24 cm, diketahui pada soal, maka untuk KO ini akan sama dengan 24 cm dibagi 2, nah hasilnya sama dengan 12 cm, maka untuk soal yang A ini jawabannya panjang KO-nya itu sama dengan 12 cm, kemudian sekarang untuk soal yang B, nah disini kita diminta untuk mencari panjang LO, nah disini dapat kita lihat dari gambar bahwa panjang LO ditambah dengan panjang ON itu akan sama dengan panjang LN, maka nah panjang LO ditambah dengan panjang ON itu sama dengan panjang LO, maka disini panjang ONnya karena sama dengan panjang LO dapat kita tuliskan ini panjang LO, nah sama dengan panjang LN, maka 2 dikali dengan panjang LO itu akan sama dengan panjang LNnya diketahui pada soal, yaitu 32 cm, maka LO-nya disini akan sama dengan 32 cm dibagi 2, nah hasilnya adalah 16 cm, maka untuk soal yang B ini, nah jawabannya panjang LO-nya itu akan sama dengan 16 cm, selanjutnya sekarang untuk soal yang C, nah kita diminta untuk menghitung panjang setiap sisinya, dapat kita lihat disini bahwa O itu adalah perpotongan dari diagonal 1 dan diagonal 2 dari belah ketupatnya, nah disini sudut O itu merupakan sudut siku-siku, maka dapat kita lihat akan terbentuk sebuah segitiga siku-siku, kita akan ambil 1 segitiga siku-siku disini, misalkan kita akan ambil segitiga K, O, N, dengan siku-sikunya itu di O, nah disini panjang K, O-nya tadi sudah kita temukan, yaitu 12 cm, kemudian panjang O, N-nya, nah sama dengan panjang LO, yaitu ini 16 cm, maka kita dapat mencari panjang K, N itu dengan menggunakan rumus Pitagoras, K, N kuadrat itu akan sama dengan K, O kuadrat ditambah dengan O, N kuadrat, K, N kuadrat sama dengan K, O-nya adalah disini 12 kuadrat ditambah O, N-nya 16 kuadrat, maka K, N kuadrat sama dengan 144 ditambah 256, hasilnya adalah 400, sehingga untuk panjang K, N-nya ini akan sama dengan akar dari 400, nah akar dari 400 itu adalah 20, maka untuk soal yang C ini jawabannya untuk panjang setiap sisinya, nah disini panjang setiap sisinya itu sama panjang, maka akan sama dengan panjang K, N, nah disini sama dengan 20, karena tadi satuannya ini cm, maka untuk panjang setiap sisi disini juga satuannya adalah cm, nah inilah jawabannya, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya,